Halo selamat sore teman-teman hari ini saya mau mencoba atau belajar masak membuat pancake nah ini ada bahan-bahannya ini adalah tepung terigu 200 gram kemudian nanti kita ambil garam secukupnya ya aku pakai galam yang udah halus 1 butir telur mentega 2 sendok makan yang sudah dicairkan terus susu cair ini sebanyak 200 gram kemudian ini 2 sendok makan gula ini adalah baking powder nah ini pisang kita mau buat pink cake pisang perangkat pertama yang harus kita lakukan ini tepung terigunya mau aku masukin ke sini ke wadahnya ini ini nanti kita kocoknya di sini adonannya oke kemudian ini yang cair-cair mau saya jadikan satu aja ini kita campur bisa pakai margarin bisa pakai blue band terus 1 sendok eh 1 butir telur sejumput garam ini aku pakai 1 sendok teh ya pakai 2 terus gulanya dimasukin semuanya terus ini baking powder 2 sendok teh ya tadi semuanya nah kalau sudah ini kita kocok sampai rata nah ini kalau sudah tercampur rata jadi satu kita masukkan ke tepung semuanya oke terus kalau sudah ini kita aduk lagi sampai rata ya nah ini adonannya sudah tercampur rata ya terus sekarang saya mau campur sama pisang ini pisangnya tadi saya blender biar halus biar lebih gampang menyatu tercampurnya oke terus kita aduk lagi sampai rata sebenarnya tadi sebelum setelah kita campur susu sama tepung bisa dikasih pisangnya juga ya biar gak 2 kali ngaduk cuma tadi saya lupa sudah jadi adonannya mau saya coba ini buat pakai teplon ya teplonnya sudah saya panaskan ini aku nyobanya pakai 1 sendok centong sayur centong sayur apinya jangan terlalu besar ya ini terbesar yang sedang seneng aja ini nanti kita tunggu sampai permukaannya ini kayak bolong-bolong gitu kalau udah baru nanti kita balik ini bisa pakai blue band atau minyak cuma ini kan aku pakai teponnya anti lengket jadi gak perlu pakai itu udah bagus gak lengket nah ini permukaannya kan sudah kelihatan ya kayak ada ini lubang-lubang kecil-kecil gitu nah ini coba kita angkat kita balik maksudnya iya 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 kelamaan ya maaf terlalu lama tadi harusnya nah ini kalau kita gak pakai minyak tapi kalau pakai minyak nanti biasanya ini kayak gosong gitu kayak bekas digoreng gosong gitu nah coba nah ini udah bisa kita balik oke kayaknya tadi teponnya terlalu panas ya kepanasan ini udah yang kedua itu yang pertama tadi taruh situ nah ini nanti jangan langsung ditumpuk harus nunggu dingin dulu atau angeb ya baru nanti dipindah di piring biar biar yang bawah itu gak keluar keringatnya nah biasanya ini sambil lunggu ini terus kita adu oke nah ini udah bisa kita balik pelan-pelan tuh cantik kan warnanya ini kalau kita gak pakai minyak nah ini kita balik iya udah taruh disini nanti kayak gini ya paling muatnya 4 1 2 3 4 nah ini aku udah dapet 4 5 satunya udah aku taruh di piring nah tadi kan dari teflon ketika udah matang langsung disini ya taruh di piring disebar gini biar sampai anget nah ini karena udah dari tadi udah lama ya ini udah anget nanti baru kita tumpuk-tumpuk disini kayak gini nah ini yang 2 masih panas jadi belum aku tumpuk nanti sampai adonannya abis kenapa harus sampai dingin soalnya kalau misalnya panas langsung ditumpuk kayak gini yang atas tuh enak dimakan enak tapi yang paling bawah ini nanti dia kayak berair becek gitu jadi gak enak oke semua tuh uuuu terima kasih terima kasih